berhormatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama mitomotor kali ini saya akan tutorial tetapi agak melenceng sedikit ya teman teman yang biasanya tutorial di bagian mesin ya per otomotifan untuk kali ini casan aki milik saya sendiri ini yang biasa dipakai ngecas aki sehari hari tiba tiba gosong nah seperti ini saya ngecas aki kering ternyata aki kering tersebut di dalam elemennya itu sudah ada yang konslet sehingga yang kena trafo jadi disini gosong disini juga gosong oke terus nanti disini akan saya tutorial yaitu menggantinya saya akan mengganti dengan diperkecil saja yang ini 5 ampere ini 3 ampere ya terus untuk diodanya disini menggunakan yang kotak menggunakan elko untuk sekarang saya tidak akan menggunakan elko lagi dan diodanya juga akan saya ganti nanti menggunakan yang 3 ampere nih yang kecil ya bagi teman teman yang ingin melihat cara saya merakit casan aki simak terus videonya jangan pergi kemana mana oke sebelum kita lanjut ke perakitan yang pertama disini teman teman harus paham ya bahwa ini yang dari AC atau dari PLM masuk masuk melalui saklar dulu ya saya putus melalui saklar terus kita masukkan ke input pada trafo disini 220 disini 0 terus keluaran langsung menuju ke dioda terus ke aki sini ini yang buat ngecas dan ujungnya disini ya oke pahami ya sudah paham bahwa disini input sini output seperti itu begitu juga yang ini nanti akan saya pasang cuma berbedanya yang ini engkel teman teman jadi dia tidak CT sedangkan sekarang disini CT ya kalau CT itu dia tenaganya lebih jadi 2 kali lipat ini ada 12 disini 12 disini 12 tengah-tengahnya CT nah seperti itu ya nanti akan saya rakit menggunakan dioda kecil 3 ampere 2 biji saja ini sudah bisa nanti untuk mengecas aki nih perhatikan disini ya teman teman bahwa disini ada 0 1 1 0 2 2 0 2 4 0 yang kita pakai ini nanti yang 0 disini yang paling kiri terus sama 2 2 0 karena di Indonesia rata ya semua untuk PLN itu 220 220 volt ya nih biasanya kalau yang 110 itu dari genset biasanya ke sini ada ya masalahnya genset yang voltasinya itu 110 sedangkan kita menggunakan dari PLN itu yang 220 nanti ini inputnya ya yang pertama input dari PLN masuk saklar terus keluar kita masukkan ke 0 juga boleh ini bolak-balik juga boleh saya masukkan ke yang 220 oke terus yang kedua nanti saya sekarang akan langsung memasang dioda dioda outputnya dari sini untuk dioda saya menggunakan 3 ampere 5 ampere 5 ampere juga boleh ini yang positif kita gabungkan ya yang positif kita gabungkan menjadi satu seperti ini terus yang negatifnya nanti kita kasih ke 18 karena nilai dari 18 nanti jika di sudah lewat dioda biasanya akan turun lagi nanti teman-teman bisa lihat nanti saya akan mengeceknya dari sini berapa volt keluar terus setelah lewat ke sini maka dia sekitar 14 kalau tidak salah kita lihat saja nanti nah jadi seperti ini rangkaiannya ya teman-teman sudah selesai ini nanti tidak akan saya tambahkan lagi seperti elko saya tidak menggunakan saya mengambil dari yang 18 18 nanti tengah-tengahnya ini menjadi masa keluaran berapa sekarang kita coba ukur keluaran 16 volt teman-teman ini saya memakai yang 16 volt kenapa karena ini biar cepat untuk pengisian karena saya di penggila sepeda motor jadi kadang-kadang mas akinya minta dicas pengen cepat motor karena motor tersebut kan ditunggu saya mengambil yang dari 18 jadi untuk teman-teman di rumah jika ingin pencasannya lebih lama terus lebih bagus masuknya itu boleh mengambil yang 12 saja untuk teman-teman yang di rumah karena saya pengen instant pengen cepat saya mengambil yang 18 ini keluarnya 16 karena saya tahu disini mengambil yang 18 volt keluarannya untuk pengecasan aki paling sekitar 10 menit saja sudah selesai 10 menit selesai itu di kondisi aki yang bagus kalau aki yang sudah jelek meskipun beberapa jam tidak akan mengisi sekarang saya akan ini tinggal disambung nanti untuk kabel yang hitam saya pakai min berarti ke CT cara menyambungkannya disini tengah-tengah terus yang positif yang merah kesini ini adalah output 16 volt sudah seperti itu saja tinggal nanti sudah bisa langsung untuk mengecas aki kita lihat dari jarak dekat maka akan seperti ini teman-teman yang negatif dari tengah terus yang positifnya kita sambung sama ujung dioda yang positif seperti ini saja ini sudah sudah selesai sudah jadi ini kita coba ya teman-teman cek apakah sudah keluar arusnya atau belum kita on kan terus ini keluarannya kesini ini sudah tidak nyetrum lagi jangan takut kesini sudah tidak ada nyetrum lagi kita konsletkan saja mencobanya nih tuh teman-teman sudah keluar ini sudah bisa dipakai ngecas ini keluarannya 16 volt jika teman-teman ada yang bingung letaknya dimana untuk cara merakit cas-casan akis sederhana silahkan tanyakan pada kolom komentar jangan lupa ya untuk like komen dan juga subscribe supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya karena karena masih banyak video-video saya tentang otomotif yang akan saya bagikan pada teman-teman semua semoga tutorial kali ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat dicoba ini pek dicoba nge-charge selang deh kan uang selang lah ini nyolok nyolok nyolok